Hai semuanya selamat datang di TechBlessID bersama Fakir disini pada video kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah keyboard gaming dan gua kedatangan barang dari Sades Indonesia kali ini sebuah keyboard TKL yang cukup menarik bagi gua dan gua cukup penasaran sih bagaimana performa dan apa yang dihasilkan oleh keyboard ini dan langsung aja kita bahas inilah dia review dari Sades Kanda Sades Kanda dibanderol dengan harga Rp 399.000 harga yang cukup terjangkau untuk sebuah keyboard TKL pada paket pembeliannya kita akan mendapatkan Sades Kanda keycaps dan switch puller manual dan waranti card Sades Kanda ini merupakan keyboard dengan layu TKL yang memiliki 87 key keyboard ini memiliki desain yang sangat simple dan compact gua sendiri ngerasa kalau keyboard ini menerapkan desain ala-ala retro gitu housing dari keyboard ini aja dibuat sangat simple dan sangat minim aksen oleh itu finishing warna dari case-nya ini sangat cakep dengan warna hitam doff bertekstur stuko dan logo Sades ditempatkan di atas Hero key hal serupa juga diterapkan pada desain keycapsnya menggunakan propel OM dengan finishing warnanya ini sama ya dengan case-nya yaitu doff bertekstur stuko Oh ya ke caps ini menggunakan teknik double shot injection phone yang digunakan sih biasa aja menurut gua tapi ini jadi lumayan bagus dengan placement phone-nya yang minimalis simple dan ukurannya pun juga minimalis kalau kita lihat lebih seksama pada keyboardnya ini terdapat button dengan icon lampu dan yep ini digunakan untuk mengaktifkan atau menentukan mode RGB lightning yang menurut gua RGB lighting pada keyboard ini tuh satisfying banget memberikan film nyaman saat gua menikmati RGB nya untuk kabelnya menggunakan tipe PVC dan konektor USB type-A dengan panjang kabel 1,75 meter Nah gua juga cukup suka nih dengan penempatan kabelnya yang enggak di tengah agak kekanan gitu jadinya ini membuat setup yang gua gunakan sekarang jadi terlihat rapi so overall desain dari Sades kanda ini gua suka karena simple compact dan terlihat sedikit retro gitu lumayan bagus ternyata keyboard TKL yang memiliki membuat 650 gram ini secara keseluruhan berbahan dasar plastik ABS baik case-nya plate sampai ke keycapsnya terlihat kabel banget dan sangat kokoh solid tapi bagian bawahnya kerasa banget kopongnya nah pada keycapsnya juga sama sangat solid dengan teksturnya yang membuat nggak gampang meninggalkan bekas jika tangan si pengguna ini gampang berminyak dan berkeringat apalagi dengan switch otemu blue itu saat ngetik lumayan enak dan nggak terlalu membal saat mengetik tapi suara kliknya ini enggak tahu kenapa gua merasa kurang aja gitu tapi ini menurut gua ya kalian bisa dengerin jadi suaranya tuh kayak gimana switchnya ini removable dan kalian bisa ganti tapi menurut gua ini sulit banget untuk mengganti atau mencopot switchnya gue sehingga rekomendasi ini karena jadi susah ngegantinya malah jadi sedikit menyusahkan terutama switch pullernya karena terhalang oleh case-nya itu sendiri bisa tapi susah jadinya gua sih lebih menyarankan yang kayak gini dan kalau kalian tetap mau pakai yang ini ya udah silakan aja tapi ya butuh waktu dan tenaga yang ekstra jadi secara mengejutkan bagi gua pribadi belut kualitinya bagus ternyata tebel dan ngeringki ya kecuali bagian bawahnya memang cuma terasa kopong tapi ini semua terlindungi dengan bagian case atasnya dan untuk switchnya ya paling seperti yang gue bilang tadi harus pakai alat yang lebih khusus sebagai keyboard gaming sadaskan ini sudah memenuhi kebutuhan para gamer yang sekedar ingin menikmati suatu game gue coba main game FX Legends menggunakan keyboard ini dan hasilnya enak banget responnya juga lumayan oke dan dengan fitur anti-ghosting membantu kalian yang main game MPS dalam memainkan sesuatu match dan untuk mengetik pun juga sedikit lebih cepat RGB luminescent pada sada skanda ini sangat nyaman buat dinikmati dan RGB pada keyboard ini bisa kita ganti modenya melalui buatan like dan dengan menambahkan tombol Fn serta beberapa buttonnya kita bisa ganti warna arah dan kecepatan RGB nya satu lagi yang unik pada keyboard ini terdapat multimedia combination dan dengan mengkombinasikan button Fn dan button F1 sampai F12 kita dapat quick access untuk menikmati musik membuka email atau website dan masih banyak hal lainnya nah keyboard ini udah memiliki software yang enggak terlalu banyak mendukung sih menurut gua hanya terdapat menu makro dan profile serta riset factory yang jadinya kurang maksimal aja sih dan nggak tahu apakah ada update dari softwarenya atau tidak so itulah dia review dari sadeskanda bagaimana menurut kalian keyboard ini coba tuliskan mendapatkan langsung aja di kolom komentar bagi gua ini worth it banget dengan harga 400 ribuan udah bisa dapat keyboard TKL sekompak dan sebagus ini sih menurut gua ya gue sendiri suka banget sama keyboard TKL sangat merekomendasikan keyboard ini dan itu aja untuk video kali ini mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gua yang kurang tepat atau banyak salahnya kalian langsung koreksi aja di kolom komentar like jika kalian suka video ini dislike aja kalau kalian enggak suka dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusaha bangsa dan alam semesta berhubung terus channel Techblast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Techblast ID so sekian dari gua Fakir dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax